Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita diantaranya. Intro Sepasang suami istri dibunuh dalam rubah, jalan keboiwa Padang, suambian Kaja Denpasar. Intro Satuan Reserse Narkoba Pores Karangasa mengungkap kasus peredaran narkotika dan meringkus dua pengedar sabu-sabu. Intro Anak-anak di desa Menghui masih mengemari permainan tradisional ayunan kayu. Sepasang suami istri ditemukan tewas di salah satu rumah di jalan keboiwa Gang Arjun. Duna Padang, suambian Kaja Denpasar, akhir pekan lalu. Korban berusia 39 tahun dan istrinya berusia 37 tahun. Polisi menemukan sejumlah luka bekas benar tajam di tubuh korban. Saksi mengatakan kedua korban terakhir kali terlihat pulang ke rumah pada hari Minggu 22 September lalu. Sekitar pukul 5 sore. Sejak itu warga sekitar tidak pernah lagi melihat korban hingga esok harinya Senin. Warga mulai curiga karena mulai tercium bau busuk dari rumah korban. Warga dan kerabat akhirnya masuk ke dalam rumah lalu mendobrak kamar dan menemukan pasangan suami istri sudah terbujur kaku membusuk. Sudah pasrah ya untuk menerima semua kejadian ini. Dan kita mau lanjutin sekarang kan proses segininya autopsinya. Habis diserahkan dari polisi. Mungkin kita akan lanjut untuk bawa ke Wangaya dulu. Supaya kita dekat untuk ngasih banten sudah apakah itu. Langkah selanjutnya kita bakal nunas bawas. Yang namanya di Bali nunas bawas. Dari nunas bawasnya maunya tanggal 1. Di situ kita belum tahu pasti nanti apa yang diminta sama Aji yang membeluah. Nanti baru kita bisa menjelaskan untuk langkah selanjutnya. Kasus kematian pasangan suami istri di kota Denpasar sudah dua kali terjadi sejak Agustus 2024. Sebelumnya pada awal Agustus lalu, mantan Bupati Jumbrana Ide Bagus Ardana umur 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna usia 64 tahun juga ditemukan tewas di rumahnya di jalan Gurita Denpasar. Dari hasil autopsi, kedua korban diduga tewas di Aniaya karena ditemukan sejumlah luka. Saat ini penyidik di Treskrimum dan Satreskrim, Polda Bali tengah menyelidiki kematian pasangan suami istri yang tewas di jalan Keboiwa. Walaupun belum diketahui pasti penyebab kematian, diduga kuat kedua korban tewas dibunuh karena ada luka di tubuh kedua korban. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Setelah dua hari melakukan pencarian, tim Sargabungan akhirnya menemukan seorang petani berusia 80 tahun yang hilang di desa besaki kecamatan Rendang, Karangasem. Korban Iwayan Swenton sebelumnya mencari rumput di area perkebunan tidak jauh dari rumahnya. Namun selama dua hari korban tidak pulang sehingga keluarga melapor ke polisi. Jasad Iwayan Swenton ditemukan di dasar sungai Tukat Dalem. Jasadnya diduga hanyut reseret arus, sekitar 1,5 km dari lokasi ditemukannya sabit dan sandal milik korban. Tim Sar, BPPD, serta polisi dan anggota TNI membantu mencari korban bersama warga dan anjing pelajak. Pada pukul 15.00, kami terima informasi dari salah satu warga yang melihat kemudian tim Sargabungan bergerak menuju penemuan target tersebut. Kemudian tim Sargabungan melaksanakan evakuasi berhadap target. Untuk jarak dari posisi penemuan sandal maupun sabit, itu kurang lebih 1,5 kg di penemuan target. Kemudian target berhasil dievakuasi langsung menuju ke rumah duka. Saat ini masih dicek dari primatis Puskesmas Rendang. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sungai, lalu membawanya ke Puskesmas Rendang sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Satuan Reserse Narkoba Pores Karangasem mengungkap kasus peredaran narkotika dengan meringkus dua pengedar sabu-sabu di Kabupaten Karangasem. Kedua pengedar ini ditangkap di dua lokasi, yakni di depan Purpusah Desa Sukahat, Kecamatan Sideban, sedangkan tersangka lainnya ditangkap di rumahnya di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya, Kabupaten Karangasem. Dari kedua tersangka yang merupakan residivis dalam kasus yang sama, polisi menyita total sekitar 7 gram sabu-sabu yang sudah dipecah dalam punuhan paket. Jadi untuk pengungkapan kasus ini memang didaulis dengan berbagai informasi yang diterima oleh pemerintah. Baik itu dari masyarakat, kemudian dari hasil pengungkapan-pemungkapan sebelumnya juga dari jaringan-jaringan tersebut, mengarah kepada si kedua tersangka ini. Maka dilakukan kegiatan profiling, dilakukan kegiatan pengintaian, sampai akhirnya kedua tersangka itu berhasil ditangkap pada saat sedang membawa barang bukti. Jadi yang tersangka, yang satunya ditangkap di Kecicang, Kecamatan Ngobandang, satu tersangka lagi ditangkap di Sidemen, tempatnya di depan buruh desa, sapat. Saat ini satuan reserse narkoba pores Karangasem tengah memburu orang yang diduga sebagai otak di balik jaringan peredaran narkoba di Karangasem. Kapores mengimba warga agar segera melapor jika mengetahui ada peredaran narkoba di lingkungannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.